Kejadian pengeroyokan polisi yang diketahui bernama Bribtu Didi ini bermula saat polisi Polsek Mayangan sedang melakukan patroli dan mendapati empat pemuda yakni Faisal, Malik, Fahmi, Badri, dan Julius tengah menyalakan petasan di Jalan Kartini, Kota Probolinggo tadi malam. Saat dilakukan pembina di Polsek Mayangan, timbul percekcokan akibat salah seorang yang dituduh memasang petasan tak terima orang tuanya diperiksa. Fatoy, 57 tahun, orang tua salah satu pemuda ini diperiksa karena tidak terima anaknya dituduh memasang petasan. Menurut pengakuan Badri, salah seorang pelaku pengemukulan pihaknya merasa dipukul lebih dulu oleh oknum polisi yang memeriksanya. Kasus pengeroyokan oknum polisi tersebut kini masih ditangani Provos Mapol Res Probolinggo untuk menyelidiki kepastian pengeroyokan tersebut. Usai kejadian pengeroyokan di kantor Mapolsek Mayangan, sejumlah polisi berpakaian preman terus berjaga-jaga di depan Mapolsek untuk mengantisipasi terjadinya aksi balasan kerabat pelaku.